Seperti inilah kondisi bangunan kios yang ada di Telagawayu, Kecamatan Pelawasan, Kau Vater Magetan. Hingga kini kios ini belum difungsikan, bahkan sebagian pelafon bangunan sudah rusak. Sedihannya bangunan kios yang sudah selesai dibangun pada tahun 2018 lalu akan diperuntukkan untuk kios Cinderamata dan Plaza Kuliner. Namun hingga kini belum juga dimanfaatkan. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Magetan Joko Trihono mengatakan, bukan tidak difungsikan, akan tetapi pihaknya masih menunggu apresial dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Madiun. Setelah nilai muncul, maka kios tersebut langsung bisa disewakan sesuai dengan nilai yang ditetapkan oleh KPKNL. Bangunan kios yang berada di sana, tahun 2021 itu kita lakukan apresial. Dari kami bekerja sahabat dengan KPKNL Madiun untuk melakukan apresial di beberapa tempat wisata di Magetan. Salah satunya di Sarangan dan Tlegawayu. Nah, dari hasil apresial inilah yang nanti akan menentukan berapa besar kelayakan dari sebuah kios ini untuk disewakan. Dan setelah itu, baru kita lakukan penyewaan kepada masyarakat yang ingin menyewa di kios-kios tersebut. Artinya tinggal nunggu apresial itu saja Pak? Iya, tinggal nunggu apresial. Sehingga kami tidak ingin menyalahi aturan yang ada. Dan perkiraan sebuah harga yang ditentukan dari sebuah kios ini tentukan dengan kewajaran-kewajaran yang dilakukan estimasi oleh ahlinya. Yaitu KPKNL Madiun. Diketahui kios ini dibangun pada tahun 2018, saat itu Dinas Pariwisata masih dipimpin oleh Bambang Setiawan. Anggaran yang dikeluarkan sebesar 1,1 miliar rupiah yang diperuntukkan untuk pembangunan kios, trotoar, dan toilet. M. Ramzi, JTV, Magetan